Kerajaan Majapahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerajaan Majapahit Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kediri, Jayakatwang. Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Radenwijaya sebagai Raja. Radenwijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jaya Negara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Yirindrawardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Ini adalah Candi Cetoh salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan teri, sekitar tepi Sungai Berantas. Berdali sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Raden Wijaya atau Kertarajasa sebagai Raja pertama Majapahit menikmati hasil-hasil dari ekspedisi yang dikirimkan oleh Singasari, salah satunya ekspedisi Pamalayu. Perjalanan ini memperoleh hasil yang gemilang, baik secara materi maupun pengakuan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang jauh. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Hayam Wuruk dianggap sebagai Raja yang membawa Majapahit pada masa kebesarannya, dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Ia bergelar Sri Raja Sanagara dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sebagai lanjutan dari perluasan Cakrawala Mandala Majapahit ke Nusantara Timur sampai dengan wilayah Semenanjung Malaya. Hayam Wuruk berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya, seperti membuat bendungan, saluran pengairan, dan pembukaan tanah baru untuk pertanian. Keharmonisan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada hanya berlansung selama tujuh tahun. Setelah pada tahun 1357 terjadi peristiwa bubat, Hayam Wuruk yang hendak memperistri Diyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, ternyata ditafsirkan berbeda oleh Gajah Mada. Gajah Mada menginginkan pernikahan sebagai bentuk takluk terhadap Majapahit. Sunda menolak. Perbedaan pendapat ini berbuah pada konflik yang menewaskan seluruh rombongan kerajaan Sunda. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri dari jabatan Mahapati, meskipun aktif lagi beberapa tahun kemudian. Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah ilustrasi dari Hayam Wuruk. Setelah Mahapati Gajah Mada wafat dan terlebih sesudah Raja Hayam Wuruk wafat, pada tahun 1389 kerajaan Majapahit mulai menunjukkan kemunduran. Mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris di internal keluarga, mengenai perebutan tahta dan kekuasaan. Hingga terjadilah Perang Saudara, yang disebut Perang Parek-Rek pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut terjadi antara pangeran Wikra Mawardana dengan Wirabumi. Wikra Mawardana adalah suami dari pewaris Hayam Wuruk, putri mahkota Hasu Mawardani, sedangkan Wirabumi putra dari Hayam Wuruk bersama selirnya. Perang Saudara tersebut dimenangkan oleh Wikra Mawardana, hal tersebut menyebabkan semakin melemahnya kerajaan. Dalam sejarah dinasti Ming menyebutkan bahwa, Kaisar Cingsu setelah bertahta tahun 1403 mengadakan hubungan diplomatik dengan Jawa. Kedatangan ini menyebabkan terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara dan semakin munculnya kerajaan masuk ke dalam iman ini. Pada akhirnya, kerajaan Majapahit tidak dapat bersaing dengan negara-negara tetangganya yang telah memeluk Islam. Kerajaan Majapahit baru runtuh pada tahun 1519 Masehi ketika pati Unus dari Demak menaklukkan Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit antara lain, Situs Terowulan, Candi yaitu Candi Suku, Ceto, dan Jabung, dan Kitab yaitu Kitab Suta Soma, Kitab Nagarakertagama, dan Kitab Pararaton. Majapahit sebenarnya memiliki banyak peninggalan Candi yang dianggap sebagai bentuk penegasan eksistensi dan keperluan upacara keagamaan. Misalnya Candi Suku, Candi Ceto, Candi Pari, Candi Berahu, Candi Tikus, Candi Surawana, Gapura Bajang Ratu, Gapura Wuringin Lawang, Candi Wuringin Beranjang, dan Candi Jabung. Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah Candi Suku di Karanganyar. Kemudian berikutnya ada Candi Jabung, Gapura Bajang Ratu, Gapura Wuringin Lawang, Surawana. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.